Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Allahumma salli'ala salli'ala barik alaih wa'ala alihi wa sahbihi Bang, saya mau bertanya Bagaimana cara menghadapi orang Yang suka membicarakan keluarga saya Suka menjelak-jelakan keluarga saya Dan melebih-lebih Dan melebihi Melebih-lebihkan omongannya Ke orang-orang banyak Dan kadang saya suka merasa Mengabaikan saja omongan mereka Tapi kasihan sama keluarga saya Suka dijelak-jelakin Dan suka menertawakan Kalau di keluarga saya Misal kenapa-napa Atau kena musibah apa misalnya Mohon pencerahannya Bang Supaya sabar dan tenang di keluarga saya Terima kasih atas penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik rumusnya begini ya Tidak ada orang yang Merendahkan orang lain Kecuali dia merendahkan dirinya Itu yang pertama Pastikan Jadi kalau dia sedang merendahkan kita Sedang menjelek-jelekan kita Pada hakikatnya Dia sedang merendahkan Dan menjelekan dirinya sendiri Karena kelak itu akan diminta Bertanggung jawaban Dan itu luar biasa Tidak enak bertanggung jawabnya Tidak enak Akan berat sekali di kemudian hari Rumus yang kedua Bahwa tidak akan bisa kita disakiti oleh orang lain Kecuali kita mengizinkan diri kita disakiti Jadi jangan sampai kita Saya tersinggung Bukan karena dia yang menyinggung kita Bukan tapi kita yang membiarkan kita tersinggung Kalau kita tidak membiarkan kita tersinggung Kita mengabaikan Maka tidak jadi masalah Nah Kemudian yang ketiga Rumusnya Mulai dari Apa yang kita bisa Jangan sampai kita kemudian berdalih Keluarga saya sih belum tentu bisa Iya kalau saya bisa Nah jangan Kalau Anda sudah bisa Sudah Anda lakukan Nanti keluarga akan niru Jadi jangan berdalih Karena yang lain tidak bisa Maka kita juga tidak mau berbuat kebaikan Karena ada orang begitu Habis bang yang lainnya pada ngambil Yaudahlah saya ikut ngambil Jangan Jangan berdalih karena orang lain berbuat tidak baik Lalu Anda ikutan tidak baik Itu rumus Jadi Mulai saja dari apa yang Anda bisa Kalau kita bisa mengabaikan Kalau kita tidak lagi Memperhatikan Apapun kalimat Apapun reaksi-reaksi dari mereka Sudah Kita abaikan saja Keluarga saya nanti gimana bang Reaksi kita yang baik Insya Allah akan menenangkan keluarga kita Saya jamin itu Jadi gini misalnya Kalau saya mau menasehati Istri saya Yang harusnya saya sering lakukan Dalam menasehati diri saya Jangan ke istri dulu Kalau kita menasehati ke istri Nanti yang ada menggurui Kita hanya menganggap benar Tapi menasehati diri Sekalipun saya tidak menasehati istri saya Tapi dampak perubahan sikap saya Itu sudah menasehati istri Meskipun dalam bentuk tindakan Bukan kalimat lagi Sama kalau kita ingin menasehati orang lain Nasihati diri dulu Sehingga nanti tindakan kita Akan berdampak kepada orang lain Dalam bentuk Bukan dalam bentuk kalimat Tapi tindakan Perbuatan kita Itu seolah-olah menasehati Makanya dakwahnya bilhal Bukan dengan bilisan lagi Jadi nanti Kalau kita sudah tidak terpengaruh Oleh kalimat beliau Cemohan mereka Sudah abaikan Nah jangan bersembunyi Di balik keluarga kita Lalu kita Gimana ya makanya Doa saja Ya Rab Semoga kami dijadikan orang-orang yang bersabar Karena ada satu pintu Masuk surgamu Ya Rab pintu sabar Jadi kan aku orang yang berhak Masuk ke dalamnya Kan gitu Ampuni dia yang telah merendahkan Ya Rab Sesungguhnya karena dia tidak faham Berbuat seperti itu Bukan karena dia merendahkan diri saya Ya Rab diri kami Tapi dia sedang merendahkan dirinya Ampuni dia Ya Rab Aku maafkan dia Jadi kitanya memaafkan Makin lega hatinya Apakah kemudian dia akan bakal berhenti Oh enggak Belum tentu Bisa jadi dia menjadi-jadi Karena rebusnya begitu Kalau kita semakin kuat Cobaan dan godaannya semakin besar Jadi jangan mengangkat Nanti kalau kita sudah kuat Terus dia enggak bakal cemoh lagi Oh enggak Akan digantikan dengan cemoh yang lain Masya Allah Jadi jangan pernah Kita meminta Apa yang menjadikan kita punya amal Kita buang Itu orang yang mencemoh itu Menjadikan kita beramal Malam-malam kita doakan dia Kita bisa bersabar Itu ladang amal buat kita Jangan minta diganti Tinggal reaksi kita saja yang baik Ya doakan dia Lalu kita bersabar Kepada Allah SWT Semoga reaksi kita Menjadi kebaikan Buat amal kita di dunia Dan akhirat Insya Allah Amin Baik amal terima kasih atas jawabannya Sangat jelas Semoga Bisa dipahami dengan baik Oleh sahabat yang sudah bertanya Via Whatsapp Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya